Hai semua, Assalamualaikum Kali ini aku mau buat buttercream Ini resep yang sering aku gunakan untuk isian bolu gulung mini Atau ketika buat brownies, rainbow cake Itu dihias pakai buttercream ini ya Untuk rasanya enak, lembut dan gak ngendal di lidah Nah ini salah satu contohnya aku oles untuk bolu tapenya Resepnya udah aku upload sebelum video ini ya teman-teman Boleh di cek aja Penasaran gimana cara aku buat? Ikutin terus videonya hingga selesai Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku Kalau udah, terima kasih banyak Yuk kita langsung aja ke cara membuat Pertama, kita panaskan air sebanyak 100 ml Lalu kalau udah panas, kita tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram Untuk jumlah gulanya boleh sesuai selera Kita aduk hingga gulanya larut Nah kalau udah larut semua seperti ini Matikan api kompor dan kita tunggu hingga dingin Sembari menunggu kita siapin standing mixer Boleh pakai hand mixer ya teman-teman Dan disini sudah ada mentega putih Sebanyak 500 gram Boleh pakai merek apa aja Yang penting menteganya tawar ya Nah ini kita pindah ke dalam wadah Kalau udah, kita rapihkan seperti ini Dan kita pasang mixernya Ini kita nyalakan kecepatan paling tinggi ya teman-teman Kita mixer sekitar 10 menit Hingga menteganya ini mengembang 2 kali lipat Oh iya teman-teman Kalau misalnya nggak ada standing mixer seperti ini Pakai hand mixer juga nggak apa-apa Disesuaikan aja ya Nah ini aku rapihkan pinggiran wadahnya Karena biasanya ada mentega yang masih menempel Jadi biar rata aja teman-teman Setelah 10 menit dimixer Nah ini menteganya sudah mengembang Kita istirahatkan sebentar mixernya ya Sekitar 5 menit Setelah 5 menit Kita nyalakan kembali mixernya Kecepatan paling tinggi Nah seperti ini Dan lanjut kita tuang air gulanya ya Dipastikan air gulanya ini sudah benar-benar dingin ya teman-teman Jangan hangat ataupun panas Karena nanti buttercreamnya akan meleleh Jadi harus benar-benar dingin ya Nah seperti ini Selanjutnya kita tambahkan susu kental manis Sebanyak 160 gram Setara kurang lebih 4 bungkus Jadi untuk jumlah gula dan susu kental manisnya ini boleh disesuaikan dengan selera Jika dirasa terlalu banyak boleh dikurangin ya teman-teman Ini untuk memberikan rasa manisnya aja Oke kalau udah ini kita mixer kembali selama 10 menit Setelah 10 menit dimixer Nah ini buttercreamnya udah jadi teman-teman Untuk cara mengetahuinya Ini aku coba pindah dulu ke hand mixer Nah kita mixer seperti ini Tandanya berasa ringan banget teman-teman Dan ketika kita matikan mixernya Tidak banyak buttercream yang menempel di stick mixernya Nah seperti ini Tuh Jadi gak terlalu banyak gitu yang menempel Kalau misal masih banyak yang menempel Itu teman-teman lanjut aja mixer lagi Hingga benar-benar gak banyak yang nempel ya Dan ketika kita oles-oles kayak gini Pori-porinya sudah tidak banyak terlihat Tuh Tandanya kayak gitu ya Kalau kita mau buat buttercream Rasanya enak, lembut, dan gak ngendal di lidah Bisa untuk olesan bolu gulung mini Atau untuk menghias kue ulang tahun Selamat mencoba ya Semoga berhasil Cukup sekian untuk video kali ini Terima kasih yang udah nonton Semoga video aku bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan di subscribe Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye